ini ada berpa bibit kopi robusta jadi katanya disini yang paling cocok itu tanahnya kopi biur robusta ini ada bibit dia akan ditanam di sekitar kebun kita ini warnanya cukup subur sungguh-sungguh ini ini pinggiran gunung tarlangan selamat menikmati ini namanya ponkina ponkina ini ada obat untuk obat nyamuk ini juga ada disini tanahnya disini juga sangat subur nah sekarang ayolah kita akan ini bertanya dengan yang mana yang udah punya kutu nah ini namanya Pak Jonerman ini Pak Jonerman ini udah punya berapa ketar Pak Jon punya tiga enggak? tiga enggak? tiga enggak berarti kemarin belinya satu hektar itu berapa? tiga setengah tiga setengah tiga setengah tiga setengah ya tiga setengah tiga setengah ya tapi terus yang sekarang itu ada berapa ketar Pak? kalau ya sudah mau dijual kan ada tiga setengah kemarin tiga setengah kemarin yang per hektar berapa harga? yang per hektar sekarang dua kemarin dua puluh juta jadi kalau disini cocoknya berarti tiga setengah berarti enam puluh tujuh puluh lebih kan? ah iya terus disini tanahnya sebur cocok untuk tanaman kopi nih kopi robusta kopi robusta jadi kopi robusta ini ceritanya buahnya buah yang telah masak itu yang diperlukan yang diperlukan yang masak-masak yang masak-masak yang diperlukan di samping kopi disini juga bisa ditanam lain cuma disini banyak apa pidatang-pidatang kalau pisang disini enggak kalau pisang susah kalau itu kopi bagus nih berarti katanya disini sudah banyak ditanam kopi pesan sana iya rencananya disini kan mau kita sentral kopi robusta di bukit gompong ini kita sudah ada kelompok tadi disini di sekitar tanam kopi sudah dicampai 60 litar iya jadi kalau nanti kalau sudah simpullah semua berhasil semua nah ini untuk Sumatera Barat nah kita rencanakan sentral kita ngasih kopi-produk kopi disini ini lokasi bukit gompong Solo ya Solo ya terus kopi ini setelah ditanam ini ini ada bibitnya disini bibit kopinya ini kecil biasanya kalau setelah ditanam itu berapa? berapa? masa ini panennya? ini jadi kalau di kopi robusta ini kopi rendah iya 1 tahun sudah mulai 2 bulan jadi kalau panennya sampai setahun 8 bulan kita mulai panen satu-satu dia mulai masak buahnya satu-satu kita udah mulai panen sedikit kalau panen mulai sempurnanya sekitar 2 setengah tahun 2 setengah tahun kita sudah pernah panen berlanjut sampai beberapa puluh tahun umurnya tergantung kita pemeliharaan kopi ini sampai dia jangan sampai dia terlalu dikelilingi oleh semak-semak iya iya harus selalu dibersihkan iya harus bersih karena kopi ini sifatnya umbi nya itu harus kelihatan ada angin yang apa ada rembusan angin juga di umbinya supaya aslinya bagus iya iya kalau banyak semak-semak jadi buahnya produknya kurang bagus kualitasnya kurang bagus iya jadi orang-orang yang berhasil kopi itu memang kebunnya bersih iya jadi saluran angin itu sampai ke umbi kopi ini berarti disini sudah 60 letar ya semua-semua ya Pak John sudah mulai kita buka 60 letar yang udah tenang udah diperkirakan udah lebih 10 letar oh iya 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 berarti kalau dari segi pemasarannya aman Pak John nah pemasarannya kita sudah kita sudah canangkan sampai ke Belanda oh gitu luar negeri dari Amerika iya jadi ini tahun-tahun dulu ini sudah dikenang di Belanda kopi kopi kompong iya iya cuma tidak tersambungkan pas terkiritu harganya murah bisa ya gitu kan kan kalau di Indonesia ini biasanya kalau ada cekih dan mahal nanti di ini sepulasi mau orang harganya murah kopi mahal ini sepulasi lagi harganya murah terima kasih Pak John ya mari oke hahaha 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 aduh hahaha 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 hah hahaha hamati hamati hah iya 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 hahaha mbak teman hamati teman 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 selamat menikmati